Tribunars baru-baru ini, Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam kunjungannya itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut melakukan berbagai aktivitas menarik, termasuk pada Sabtu 8 Oktober 2022 lalu, Tribunars, di mana Sandiaga Uno meresmikan Taman Rekreasi The Carnival. Terkait peresmian Taman Rekreasi ini, Sandiaga Uno berharap The Carnival mampu memberikan peluang usaha. Sekaligus memberikan lapangan kerja bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif setempat. Dilansir dari tribuntravel.com, peresmian Taman Rekreasi The Carnival ini ditandai dengan pemotongan pita yang dilakukan oleh Sandiaga Uno. Tanya sendiri, dalam pemotongan pita ini, Sandiaga Uno juga didampingi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Yassin, dan Pengelola Taman Wisata Rizki Pramudia. Selesai meresmikan The Carnival, Sandiaga Uno mengapresiasi hasil kolaborasi pemerintah daerah Nganjuk dengan Pengelola Taman Wisata dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Nganjuk, sebab mereka telah menghidupkan kembali Taman Rekreasi Anjuk Ladang yang sebelumnya vakum selama 5 tahun. Setelah ditata ulang, Taman seluas 1,2 hektare ini juga berganti nama, menjadi The Carnival yang dapat menampung seribu pengunjung perharinya. Saat ini, atraksi yang ditampilkan di tempat ini baru ada 8 wahana tribunars, namun jumlah ini akan terus bertambah menjadi 18 wahana. Sementara itu, Sandiaga Uno mengatakan bahwa pihaknya siap untuk berkolaborasi dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama di Kabupaten Nganjuk yang dikenal sebagai Kabupaten 1001 Air Terjun. Pasalnya di Kabupaten Nganjuk sendiri ada tiga faktor yang perlu perhatian lebih berkenaan dengan pariwisata, Di antaranya ada atraksi, aksibilitas, dan juga amenitas. Selain itu, untuk menarik wisatawan juga diperlukan peningkatan event-event berskala nasional. Diketahui, selain meresmikan Taman Rekreasi, Sandiaga Uno pun turut menyemarekan Hipmi Fest 2022 yang bertepatan di Carnival Nganjuk. Gelaran Hipmi Fest 2022 sendiri menghadirkan beragam rangkaian kegiatan menarik tribunars. Mulai dari bazar UMKM, turnamen e-sport, seminar ekonomi kreatif, pentas kesenian asli Nganjuk, lomba mewarnai, hingga live musik performance.